Pembangunan proyek strategis nasional Jalan Tol Yogyakarta Solo telah dimulai kembali. Dana sebesar 6,2 triliun rupiah disiapkan untuk pembangunan tahap pertama. Sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, pembangunan Jalan Tol yang menghubungkan Yogyakarta Solo mulai kembali berjalan. Patok perdana Rite of Way telah dipasang di titik simpul jembatan susun desa Purwomartani di Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini akan diikuti dengan pembentukan tim inventarisasi dan identifikasi oleh kakanwil Badan Pertanahan Nasional yang akan melakukan pengukuran dan pemetaan, serta pengumpulan data yuridis. Masyarakat dan perangkat desa yang terdampak pembangunan proyek strategis nasional ini diharapkan mempersiapkan diri. Jadi yang pertama, setelah ada permohonan dari dia istansi yang melukan tanah, maka kami akan melakukan pembentukan tim, melakukan persiapan, dan kemudian dilanjut dengan inventarisasi dan identifikasi. Tentarisasi dan identifikasi itu adalah melaksanakan pengukuran dan pemetaan sekaligus untuk melakukan pengumpulan data yuridis. Untuk pembangunan tol Yogyakarta Solo Sesi 1, pengadaan lahan meliputi simpang susun Kartosuro, simpang susun Karang Anom, simpang susun Kelaten Kota, simpang susun Perambanan, dan simpang susun Purwomartani. Dana yang disiapkan mencapai 6,2 triliun rupiah. Di Jawa Tengah, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sleman. Seksi 2, Seksi 2, Seksi 3. Di Seksi 2, Seksi 3, hampir sekitar sepuluhan. Berarti Seksi 1, 1,9 triliun rupiah itu? Enggak, Seksi 1-nya itu sekitar 5,3 ya. 5,3 triliun rupiah, sekitar totalnya 6,2 triliun rupiah itu dari sepuluhan untuk Seksi 1. Jalan tol Yogyakarta Solo akan membentang sepanjang total 96 km, di mana 60 km di antaranya berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ini terbagi dalam tiga seksi, yaitu Seksi 1, Solo Purwomartani, Kalasan Sleman, Seksi 2, Purwomartani, Gamping, dan Seksi 3 dari wilayah Gamping hingga Yogyakarta International Airport. Untuk pembangunan Seksi 1, pembebasan lahannya ditargetkan selesai tahun ini dan pembangunan ruas trase tol selesai pertengahan 2022. Ada Mardian, Berita 1, Sleman, Yogyakarta.